Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan Sinetron Magic 5 Indosiar Yang tayang hari ini, 29 Mei 2023, episode 70 Sepertinya kali ini, tak ada henti-hentinya Miko selalu mengganggu Razia Karena menurut Miko, Razia adalah lawan yang sepadan Dan benar-benar senang jika separing dengan Razia Dan itu mengapa kali ini, Miko selalu menemui Razia dan ingin bertarung dengan Razia Walaupun beberapa kali, Miko mengakui semua kekuatan Razia benar-benar luar biasa Dan kini, lagi-lagi Miko selalu berusaha untuk melawan Razia Namun lagi-lagi pula, usaha yang dilakukannya gagal Apakah kali ini, memang ada ikatan antara Miko dan juga Razia? Atau justru memang hanya sekedar ingin sparing dengan Razia saja? Karena seperti kita ketahui, kali ini Miko memiliki sosok seorang anak laki-laki yang terpisah sejak lahir Dan Miko pun masih berusaha untuk mencari keberadaan anaknya Apakah itu artinya memang kali ini? Miko dan juga Razia adalah ayah dan juga anak Karena nyatanya, hingga detik ini kekuatan mereka pun hampir mirip dan juga hampir sama Dan nampaknya, Miko selalu ingin bertemu dengan Razia Walaupun hanya ingin sparing, ataupun hanya ingin bertengkar saja Apakah itu tanda-tandanya? Mereka memang sosok ayah dan juga anak? Atau justru tidak? Itu yang menjadi penyasaran hingga detik ini Karena teka-teki anak Miko gelom terbecahkan Karena notabene Miko memiliki anak laki-laki Dan di Magic 5, ada tiga anak laki-laki Di antaranya Razia, Irsyad, dan juga Gibran Namun justru interaksi Miko selalu bersama dengan Razia Apakah itu tanda-tandanya? Memang Razia adalah anak kandung dari Miko Sehingga Miko selalu ingin bertemu dengan Razia Dan menguji kekuatan Razia Makin penasaran ya guys dengan episode malam hari ini Kira-kira akan seperti apa Saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa